Halo, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasi kamu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina. Kemudian penemuan ladang ganja di Cianjur. Dari luar negeri, pengadilan Jerman kembali menghukum anggota Nazi. Dan kabar dari film terbaru Johnny Depp. Yuk, kita simak selengkapnya. Di tengah perang Rusia dan Ukraina yang terus berkecamuk, Presiden Jokowi akhirnya tiba di Ukraina. Apa aja ya agendanya? Setelah menghadiri KTT G7 di Jerman, Presiden Jokowi Dodo melanjutkan perjalanannya ke Ukraina. Jokowi dan rombongan tiba di stasiun Sentral Kiev pada Rabu 29 Juni 2022 waktu setempat. Ia tiba setelah 11 jam perjalanan menggunakan kereta luar biasa dari Polandia. Dalam kunjungannya ke Ukraina itu, Jokowi turut didampingi ibu negara Iryana Jokowi Dodo. Kedatangan Jokowi dan rombongan disambut oleh Deputi Menteri Luar Negeri Ukraina, Dimitro Senik, kepala komisi hubungan antar pemerintah Ukraina-Indonesia, Taraskatka, dan pejabat KBRi Kiev. Sepanjang perjalanannya menuju Kiev, Jokowi dijaga oleh pengamanan ketat 39 personel pas Pampres. Selain itu, antisipasi juga sudah dilakukan sejak sebelum keberangkatan Presiden. Sesampainya di Ukraina, dalam misi perdamaian ini Presiden Jokowi langsung mengunjungi sejumlah lokasi terdampak perang. Pertama, Jokowi mengunjungi puing-puing komplek apartemen Litki di Kota Irpin bersama Wali Kota Irpin, Alexander Grikorovic Markushin. Ya, saya didampingi oleh Wali Kota Irpin dan Deputi Wali Kota Irpin untuk melihat kerusakan yang terjadi di Kota Irpin akibat perang. Dan sangat menyedihkan sekali, banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina akibat perang. Setelah itu, Jokowi dan rombongan memberikan bantuan kemanusiaan di pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ, dan jaringan endokrin Ukraina kepada korban perang. Pada pukul 15 waktu setempat, Presiden Jokowi pun tiba di Istana Marinsky dan disambut oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setelah penyambutan, kedua pemimpin negara itu melakukan pertemuan empat mata. Jokowi bertemu Zelensky untuk mendorong perdamaian di tengah perang yang terus berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Dalam pertemuan bilateral itu, Jokowi juga akan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga Ukraina. Nah, selain bertemu Zelensky, Jokowi juga dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi bilang pertemuan dengan Putin membawa misi yang sama seperti saat bertemu Zelensky. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Tentunya kita berharap misi perdamaian yang dibawa Jokowi bisa berlangsung aman dan lancar. Semoga perang bisa segera dihentikan. Siap-siap, tahun ini pemerintah akan kembali membuka rekrutmen ASN. Prioritasnya akan dibuka untuk tenaga honorer. Hal ini diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim, Mahfud MD, pada 28 Juni 2022. Dalam formasi tahun ini, pemerintah bakal lebih fokus merekrut ex-tenaga honorer buat jadi ASN lewat mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Mahfud, jumlah aparatur sipil negara yang dibutuhkan tahun 2022 ini mencapai lebih dari 1 juta orang. Dalam rekrutmen kali ini, khusus di tingkat pusat, P3K untuk guru akan dibuka untuk 45.000 formasi, dosen sebanyak 20.000 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 3.000 formasi, serta jabatan teknis lainnya sebanyak 25.544 formasi. Tapi, sampai sekarang belum jelas peruntukan formasi 8.941 CPNS tahun ini, serta belum diketahui secara pasti kapan pengadaan formasi CPNS dan P3K 2022 akan dibuka. Sebelumnya, Menpan RB Cahyokumolo bilang, tahun ini pemerintah hanya akan merekrut P3K, sementara formasi CPNS nggak bakal dibuka. Tuh, yang mau jadi ASN, jangan lupa cek detail soal formasi dan besaran gaji dari posisi yang kamu inginkan. Jangan terus nantarnya sel dan rame-rame resign lagi. Pas lagi rame-ramenya ngomongin legalisasi ganja, kemarin polisi mengungkap, ada warga yang menemukan 10 hektare ladang ganja di daerah Cianjur, Jawa Barat. Ladang ganja seluas 10 hektare itu ditemukan oleh Polres Cianjur pada selasa 28 Juni 2022 berdasarkan laporan warga. Dalam operasinya, polisi mengamankan 500 batang tanaman ganja siap panen. Meski begitu, diperkirakan masih ada ribuan batang tanaman ganja lainnya. Ladang ganja itu tersebar di sejumlah titik di lereng Gunung Karuhun dan ditanam di jalur yang jarang dilalui warga. Jarak antar ladang pun berjauhan, yang terdekat sekitar 2 hingga 3 km. Setelah diusut, ladang ganja itu sebagian besar berada di tengah lahan hak guna usaha milik perhutani. Tapi, Kepala Desa Cimenteng, Campaka, Abdul Haris, menyebut lahan perhutani itu digunakan warga setempat untuk bercocok tanam. Kewasan itu pun tak pernah terjemah warga luar desa. Atas hal ini, Kaposek Campaka AKP Irwan Alexander pun mengungkapkan, telah mengontongi identitas pemilik lahan yang dicurigai merupakan salah satu warga penggarap. Pihaknya pun masih terus melakukan pengembangan terkait penemuan lahan ganja yang diduga memenuhi pasar di wilayah Cianjur ini. Beberapa waktu terakhir, ganja untuk kebutuhan medis memang lagi jadi bahasan pro-pontra di Indonesia. Ini bermula viral foto Santi Warastuti memegang papan bertuliskan Polong Anakku Butuh Ganja Medis saat Car Free Day di Bundaran HI Jakarta pada 26 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Santi berdiri di samping putrinya Pika yang duduk di stroller. Pika mengidap cerebral palsy atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan otot, gerak, dan koordinasi tubuh seseorang. Aksi Santi ini bertujuan untuk mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memberi putusan dalam gugatan uji materi Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Yakni untuk mengubah bunyi pasal di Undang-Undang Narkotika, supaya golongan satu yang didalamnya termasuk ganja dapat digunakan untuk keperluan medis. Sehingga Pika bisa mendapat terapi ekstrak minyak ganja untuk dapat disembuhkan. Atas hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa baru, pengecualian bagi penggunaan ganja untuk medis. Merespons permintaan WAPRES, Sejen MUI Amir Syah Tambunan menegaskan, penggunaan ganja dalam Islam gak bisa dipisahkan dari prinsip ketetapan syariah. Apabila disalahgunakan, hukum daun ganja menjadi terlarang. Maka dari itu, ia menilai sepatutnya ahli kesehatan dan ahli hukum Islam perlu melihat apakah ganja memiliki kandungan kesehatan. Menurut Dr. Zubairi Jurban, ganja untuk keperluan medis bisa jadi alternatif, tapi bukan yang terbaik. Sebab belum ada penyakit yang obat primernya adalah ganja. Prof. Zubairi juga mengingatkan akan adanya indikasi berbagai macam efek samping akibat penggunaan ganja medis. Harapan bahwa ganja bermanfaat mungkin akan terbukti, namun bahwa ganja sebagai drug of choice sampai sekarang tidak ada buktinya. Sedangkan kalau apakah dari sisi medik bermanfaat atau tidak, perlu izin atau tidak, itu tentu BIPOM. Menurut saya perjuangan melalui legal untuk melegalkan ganja akan berlangsung lama dan nanti akan ketat banget indikasinya. Nah, jadi menurut saya yang paling penting menangani yang kondisi sekarang. Jadi perlu sekali dokter-dokter yang amat ahli dalam bidang cerebral palsy ini terkait ganja, obat apa yang dijentikan di Amerika. Kalau dari ganja hanya ada satu dan ada dua obat sintetik, bukan ganja tapi obat sintetik yang berisi adronabinol yang disesui oleh FDA, yang bisa dipakai untuk pasien kanker yang mendapat obat kemoterapi. Jadi yang terkait dengan ganja hanya satu, yang turunan dari CBD, yaitu untuk obat kejang, dan dua lagi obat yang bukan dari daunnya namun sintetik buatan, yang turunan dari THC, yang ini yang dipakai untuk anti-muntah. Jadi FDA ataupun BPOM-nya Amerika itu menerima 104 laporan keracunan obat THC, ini 77% dewasa. Dan kejalannya mulai halusinasi, muntah, tremor, sempoyongan, gelisah, dan kehilangan kesadaran. Di sisi lain, DPR berjanji akan mengkaji secara komprehensif legalisasi ganja untuk keperluan medis. Wakil Ketua DPR, Sufmi Desko pun mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan komisi terkait serta elemen pemerintah. Bahkan dia mengatakan, DPR membuka peluang wacana legalisasi ganja untuk kesehatan yang bakal dituangkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Timbang-menimbang soal legalisasi ganja medis, perlu mendapat kajian lebih serius, terutama soal pengawasan dan peredarannya. Kalau kamu setuju nggak soal legalisasi ganja medis ini? Yuk tulis di kolom komentar. Seorang penjaga kamnadzi berusia 101 tahun diberi hukuman penjara oleh pengadilan Jerman. Yosef Schuch didakwa terlibat dalam kejahatan perang selama Holocaust dan difonis hukuman penjara 5 tahun oleh pengadilan regional Neuropin pada Selasa 28 Juni 2022. Ia didakwa terlibat dalam pembunuhan 3.518 tahanan di Kamp Sachsenhausen di utara Berlin antara tahun 1942 sampai 1945. Meski begitu, selama persidangan Yosef menyangkal tak bekerja di kamp, melainkan ia bekerja sebagai buruh tani. Namun hal itu berdentangan dengan dokumen sejarah yang memuat nama serta tempat dan tanggal lahirnya. Ia jadi mantan anggota Nazi tertua yang dihukum pemerintah Federal Jerman. Saat ia menerima vonis ini, Yosef berusia 101 tahun. Meski lebih dari tujuh dekade setelah Perang Dunia, Jaksa Jerman terus mencari dan mendakwa pelaku Nazi terakhir yang masih hidup ke pengadilan. Pengadilan Jerman sering mengadili orang-orang yang dulunya terlibat dan bekerja untuk kamp konsentrasi Nazi ini. Kebanyakan dari mereka diadili pada masa kini, karena saat kejadian usianya masih belum cukup untuk diadili di pengadilan Jerman sebagai penjahat Nazi. Sebelumnya pada tahun 2021, Irmgard Furschner berusia 96 tahun jadi perempuan pertama yang dibawa ke pengadilan atas kejahatan di era Nazi. Ia didakwa terlibat dalam pemenuhan lebih dari 11.000 orang di Kampstuthof, Polandia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Saat itu, ia bekerja sebagai sekretaris dan bahkan belum berusia 21 tahun. Terlepas dari usia terpidan yang udah senja, tapi komitmen untuk menuntaskan pelanggaran hambarat hingga ke akar-akarnya ini menarik juga untuk diikuti. Gimana menurutmu? Setelah memenangkan gugatan hukum melawan mantan istrinya Amber Heard, Jonny Depp siap kembali ke dunia aktif. Ada yang udah gak sabar nungguin aksinya? Drama berkemajangan selama 6 minggu di persidangan antara Jonny Depp dan Amber Heard udah kelar. Kabar baiknya, kini Depp bakal kembali berakting dalam film baru garapan sutradara asal Perancis, My Wain. Ini bakal jadi film pertama yang ia bintangi setelah menang gugatan kasus pencemaran nama baik terhadap Amber Heard. Pada pekan lalu, Depp tertangkap kamera lagi mempersiapkan syuting film barunya di Paris. Kabarnya sih, di film itu, ia bakal berperan jadi Raja Perancis. Sebelum ini, Depp batal memintangi sejumlah film gara-gara kasus hukumnya. Di antaranya, tak lagi memintangi Fantastic Beasts dan film Pirates of the Caribbean. Amber Heard juga kena dampak dari kasus hukum ini. Perannya dikurangi dalam film Aquaman 2. Selain itu, Amber Heard juga sebenarnya tengah dalam proses spasya produksi untuk film thriller Italia, In the Fire. Setelah itu, ia dijadwalkan memintangi film Runaway With Me. Belum jelas apakah peran Heard akan tetap ada di film-film itu setelah kasus hukumnya selesai. Tapi pengacaranya bilang, bintang Aquaman ini dalam kondisi keuangan yang lagi goya dan terancam gak mampu bayar ganti rugi ke Depp. Sesuai perintah pengadilan, Amber harus bayar denda sebesar 10,3 juta dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, Amber juga dikabarkan bakal merilis buku memoir tentang kehidupannya bersama sang mantan suami Johnny Depp. Duh, jadi paradoks banget ya kehidupannya Johnny Depp dan Amber Heard. Kita cuma bisa berharap mereka bisa bahagia di kehidupannya masing-masing. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nachwa. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Sampai jumpa!